Akhirnya, Xiaomi resmi merilis Redmi Note 13 5G series secara perdana di negara asalnya, yaitu China. Series ini sebelumnya diperkirakan akan dirilis bulan Oktober seperti pendahulunya, namun ternyata maju satu bulan lebih cepat, tepatnya pada tanggal 21 September tahun 2023. Series ini terdiri dari tiga versi, yaitu Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro, dan Redmi Note 13 Pro Plus. Menariknya, ketiga versi tersebut sudah mendukung jaringan 5G, sehingga semakin modern. Dari ketiganya, yang paling menarik adalah Redmi Note 13 Pro Plus sebagai versi tertinggi. Di versi ini, dari segi tampilan, terlihat paling premium dengan bodi yang dibalut menggunakan bahan kulit sintetis, dan layar yang melengkung di sisi kanan-kirinya. HP ini juga tahan air dengan sertifikasi IP68. Soal performa, Redmi Note 13 Pro Plus sudah ditenagai oleh chipset terbaru dan memiliki RAM hingga 16GB serta storage hingga 512GB UFS 3.1. Yang membuatnya lebih menarik adalah harganya, dimulai dari 1899 Yuan atau sekitar 4 jutaan rupiah. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harga Redmi Note 13 Pro Plus. Layar OLED melengkung 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz. Kamera utama 200MP Samsung ISOCELL HP 3, 8MP Ultra Wide, dan 2MP Macro. Kamera depan 16MP dengan kemampuan merekam video 4K 30fps. Chipset Dimensity 7200 Ultra dengan RAM 12 hingga 16GB dan storage 256 hingga 512GB UFS 3.1. Baterai 5000 mAh jam dengan pengisian cepat 120W. Menjalankan Android 13 dengan antarmuka MIUI 14. Dukungan konektivitas seperti USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, dan infrared blaster. Stereo speaker dengan dukungan Dolby Atmos dan Hi-Res Audio. Harga Redmi Note 13 Pro Plus mulai dari 1.899 yuan atau sekitar 4 juta rupiah untuk varian 12 per 256GB, 2099 yuan atau sekitar 4,4 juta rupiah untuk varian 12 per 512GB, dan 2.199 yuan atau sekitar 4,6 juta untuk varian 16 per 512GB. Harga tersebut adalah untuk pasar Cina, dan harga di Indonesia mungkin akan berbeda. Belum ada informasi pasti tentang tanggal rilis di Indonesia, tetapi seri Note biasanya tidak lama setelah terdaftar di situs kemenperin. Jadi, dapatkan update terbaru di saluran ini. Demikian spesifikasi Redmi Note 13 Pro Plus yang telah resmi dirilis di Cina. Desain premium, kamera flagship, performa tinggi, dan baterai besar serta pengisian cepat menjadi daya tarik utamanya. Bagaimana menurut Anda, apakah Redmi Note 13 Pro Plus layak untuk dibeli? Terima kasih telah menonton!